Sebuah misteri tersingkap di lereng bukit yang indah di daerah Toba, Sumatera Utara adalah Piramida Toba. Struktur tersembunyi ini tiba-tiba menarik perhatian publik dan membuat geger para peneliti. Seperti bunglon yang berkamuflase, Piramida Toba yang berada di tengah hutan di wilayah desa Simbamora, Bakti Raja, Kebupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara itu hanya sedikit orang yang tahu keberadaannya. Namun, seiring berjalannya waktu, Piramida Toba semakin terbuka dan masyarakat setempat mulai menyadari nilai bersejarah yang dimilikinya. Bagaimana Piramida Toba dapat ditemukan? Dan misteri sejarah apa yang akan terungkap dengan penemuan Piramida Toba ini? Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan informasi menarik dari kami. Piramida Toba ini memang seperti bunglon ya, kelihatan di sini kan? Jadi kalau kita melihat ke tebingnya, kalau orang tidak benar-benar memperhatikan, ataupun kalau memperhatikan, maka barangkali tidak akan menyakka bahwa itu adalah man-made. Piramida Toba, sebuah nama yang sebenarnya jarang terdengar di telinga banyak orang. Tidak seperti Piramida Mesir yang terkenal, bangunan ini memiliki unsur tersendiri yang mempesona. Dibentuk oleh lapisan Toba Tuff, hasil letusan Super Vulcano 74.000 tahun yang lalu, Piramida Toba memiliki sebuah keunikan yang tidak bisa dijumpai di tempat lain. Dulu, penduduk setempat hanya mengenali Piramida Toba sebagai bekas dusun tua dan lokasi pemakaman. Ukurannya yang besar dan bentuk piramid yang terlihat jelas di lereng bukit membuatnya menjadi pemandangan yang sangat menarik. Profesor Dani Hilman Natawijaya, profesor dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRI, mengatakan, tidak hanya sebatas tampilan luar, struktur Piramida Toba juga memiliki keberadaan yang utuh, terdiri dari teras-teras batu yang membentang dari bawah hingga ke puncaknya. Piramida Toba memiliki tinggi sekitar 120 meter. Penemuan Piramida Toba ini bisa dibilang tidak sengaja, pasalnya jejak piramida itu ditemukan ketika ia tengah meneliti jalur gempa di lokasi tersebut. Dani juga mengungkapkan bahwa susunan piramida ini memiliki kesamaan dengan Gunung Padang, Cianjur, Jawa Barat, diantaranya dalam hal penyusunan batu dan teras. Bedanya, Piramida Toba, struktur ini masih utuh, sementara Gunung Padang cuma utuh di bagian di puncaknya. Peneliti Sesar Aktif dan Bahaya Kegempaan Pertama di Indonesia itu menambahkan, keutuhan struktur inilah yang menjadi alasan mengapa proses restorasi dan pemugarannya tidak akan sulit dan murah. Mungkin hanya dibutuhkan pembersihan alang-alang dan pohon-pohon di sekitarnya untuk mengembalikan keindahan aslinya. Namun, untuk memulai proses restorasi, perlu dilakukan studi geologi dan arkeologi yang mendalam. Hal ini bertujuan untuk mempelajari lebih lanjut tentang Piramida Toba, termasuk pemahaman tentang bagaimana dan mengapa struktur ini dibangun. Studi geologi dan arkeologi dapat memberikan informasi penting tentang sejarah nenek moyang Toba dan konteks budaya di masa lalu. Perlu diteliti lebih lanjut, siapa yang bangun, untuk apa, dan bagaimana kaitannya dengan sejarah nenek moyang Toba, ungkap dari Hilman. Tahapan awal dari studi ini mencakup pemetaan lidar, sebuah teknologi yang memungkinkan penemuan struktur bangunan batu di Piramida Toba tanpa perlu membabat alang-alang dan menebang pohon-pohon di sekelilingnya. Dengan menggunakan lidar, dapat melihat dengan jelas detail bangunan tersebut yang akan menjadi dasar utama dalam proses restorasi. Selain itu, penggunaan metode survei geolistrik dan georadar juga sangat penting. Teknologi ini akan membantu dalam menggali informasi tentang struktur yang tersembunyi di dalam tanah dan mengidentifikasi kemungkinan sumber air yang ada di sekitar Piramida Toba. Langkah selanjutnya adalah melakukan penggalian arkeologi untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang lapisan tanah dan untuk menentukan umur situs ini dengan menggunakan metode radiokarbon dating. Dalam tahap ini, para ahli arkeologi akan menggali reruntuhan di sekitar Piramida Toba dan mencoba mengungkap potongan sejarah yang mungkin bersembunyi di dalamnya. Informasi ini akan sangat berharga untuk mengungkap misteri di balik Piramida Toba. Hilman menjelaskan bahwa keberadaan piramida di Danau Toba tersebut sempat dirahasiakan selama setahun. Ia juga mengatakan bahwa Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menaruh perhatian besar terkait temuan tersebut. Hilman mengungkap bahwa Luhut sudah berkunjung ke sana untuk mengecek lokasi. Sementara dilansir dari berbagai sumber, warga lokal selama ini menyebut sesuatu yang mirip Piramida tersebut sebagai Bukit A. Mereka menganggap susunan batu tersebut merupakan peradaban para leluhur yang ditinggalkan begitu saja. Tidak hanya itu, di samping piramid juga dijadikan makam oleh warga sekitar. Di sisi lain, ternyata tak jauh dari Piramida Toba, ditemukan pula tujuh kerangka manusia. Antropolog dari Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN, Devri Simatupang, menerangkan penemuan tujuh kerangka manusia telah ditemukan sejak 2021. Selain kerangka manusia, pihaknya mengaku menemukan juga fragmen gerabah hingga kepingan mata uang asing peninggalan masa Belanda. Kami merasa bahwa di luar dugaan ada temuan kerangka itu karena itu adalah bekas pemukiman dan sesudah kita bertanya kepada masyarakat setempat, tidak ada yang mengetahui kerangka siapa, kapan dikuburnya. Lalu, itulah yang menjadikan awal yang polemik yang harus diselesaikan. Penemuan itu menurutnya masih dalam tahap awal, pasalnya penemuan itu masih mengupayakan lanjutan riset. Tim kami para arkeolog yang masih mengupayakan lanjutan riset ekskavasi dari tahap 1 di tahun 2021. Jelasnya. Namun riset itu hingga kini mengalami penundaan. Hal itu karena instansi yang menaungi adanya penelitian telah bubar. Sementara Devery, yang kini tercatat sebagai peneliti BRIN, juga masih menunggu pencairan dana. Proposal yang diajukannya hingga kini belum disetujui negara. Meski penelitian tersebut belum dilanjutkan, dirinya menjelaskan status penemuan itu masih menjadi milik timnya. Devery juga menjelaskan penemuan itu telah dikuburkan kembali di lokasi tempat ditemukannya kerangka. Namun bedanya, seluruh penemuan itu telah dibungkus ke dalam peti untuk membuat isi penemuan terjaga. Hasil penemuan masih kita pegang. Yang temuan kerangka dikuburkan kembali di lokasi yang sama. Namun sebelumnya dibuatkan peti untuk mengamankannya. Pungkasnya. Dengan ditemukannya piramid Toba setelah situs Gunung Padang, semakin menunjukkan bahwa Indonesia berpotensi sebagai pusat kajian sejarah dan peradaban dunia. Berada di garis ekuator dengan iklim yang hangat, Indonesia menjadi tempat yang nyaman bagi manusia purba untuk hidup dan mengembangkan peradabannya. Lebih dari setengah spesies manusia purba di dunia ditemukan di Indonesia. Fakta sejarah ini telah didukung oleh temuan-temuan geologis dan arkeologis. Ketika zaman es berakhir dan sebagian wilayah Indonesia tenggelam oleh bencana dasyat, seperti tsunami dan letusan gunung, penduduk asli Nusantara kemudian berpindah ke berbagai tempat, menyebar ke berbagai daerah, seperti benua Amerika dan dataran Asia. Hal ini yang membuat beberapa ilmuwan berpendapat, Indonesia adalah induk dari peradaban dunia. Letusan Gunung Toba dipercaya sebagai salah satu peristiwa penting yang mengubah sejarah umat manusia. Seperti diketahui, letusan Gunung Toba adalah letusan gunung berapi terbesar dalam 2 juta tahun terakhir. Letusan Gunung Berapi modern tidak ada artinya dibandingkan dengan letusan Toba yang menyebarkan abu sejauh 9.000 km hingga selatan Afrika. Total volume endapan yang meletus dapat melebihi 5.000 km kubik. Mungkinkah Piramida Toba adalah bagian dari peradaban Nusantara kuno yang hilang akibat mega bencana letusan Gunung Toba? Menarik untuk ditelusuri. Suku Batak Toba sendiri merupakan salah satu suku tertua di Indonesia. Suku ini merupakan bagian dari suku Proto Melayu atau Melayu Tua. Mereka diperkirakan telah menetap di Sumatera sekitar 1.500 sebelum masehi. Piramida Toba dengan segala misterinya adalah sebuah penemuan yang menakjubkan. Dengan upaya kolaboratif dari berbagai pihak, kita berharap suatu saat akan terkuak lebih dalam tentang sejarah nenek moyang Nusantara secara keseluruhan. agar kita dapat mengenali jati diri kita sebagai sebuah bangsa.